Sebenarnya kalau di dunia ini, apalagi di Indonesia, maka orang kecil saja yang pasti diadili. Orang-orang besar bisa lolos. Pejabat-pejabat, orang-orang tertentu, orang-orang kaya yang korupsi dan sebagainya, yang makan uang rakyat dan sebagainya, mereka selalu bebas dari jerat hakim. Selalu bebas dari jerat penghakiman ini. Bahkan juga orang-orang yang ada dalam penghakiman, ada dalam hukum, justru mereka lah yang melanggar hukum dan sebagainya. Orang-orang besar selalu lolos. Orang-orang kecil yang curi ayam, justru masuk penjara. Rampok-perampok uang negara yang paling besar, justru lolos dan pesir kemana-mana, jalan kemana-mana. Bahkan sudah ada dalam penjara pun masih bisa keluar, jalan-jalan, nonton olahraga dan sebagainya. Tapi saudara, dalam penghakiman akhir jaman, tidak ada yang lolos. Kaya atau miskin, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, berkedudukan tinggi atau rendah, bangsa dari mana-bangsa manapun, dari syukum manapun, semua pasti akan dihakimi. Lalu saudara, juga dikatakan, orang-orang yang sudah mati maupun yang masih hidup, itu akan dihakimi. Bahwa yang akan dihakimi nanti bukan hanya orang mati saja, tapi juga orang masih hidup. Itu terlihat juga dalam ayat 2 Timotis 4, ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh dan seterusnya. Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Lalu 1 Petrus 4, ayat 5. Tapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, kalau untuk orang yang mati bagaimana? Orang yang mati waktu Kristus datang kembali, semua orang mati akan dibangkitkan. Entah orang percaya atau tidak percaya, semua dibangkitkan untuk dihakimi. Tapi waktu Kristus datang juga masih ada orang yang belum mati. Mereka masih hidup. Nah, orang-orang yang hidup juga itu akan dihakimi. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang mati ini akan dibangkitkan untuk dihakimi. Di dalam ayat 12.13, dan aku melihat orang-orang mati. Lalu juga di ayat 12 samunya, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Lalu ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Jadi, saudara-saudara, mayat-mayat dari orang-orang mati ini. Sekarang ini mereka ada di tempat yang beraneka ragam. Saya percaya orang yang mati langsung pergi ke sorga, atau langsung pergi ke neraka, persis di saat dia mati. Karena itu kalau dia mati tanggal 12, kalau dia orang percaya, tanggal 12 dia pergi ke sorga. Tapi kalau dia mati tanggal 13, dia bukan orang percaya, dia langsung pergi ke neraka. Tapi yang pergi ke sorga dan yang pergi ke neraka pada saat mati itu adalah jiwa atau rohnya. Sedangkan tubuhnya belum. Tubuhnya itu ada di tempat di mana dia mati. Kalau dia dikubur di Kapadala, maka tubuhnya masih ada di Kapadala. Kalau dia dikubur di Namusain, tubuhnya masih ada di Namusain. Kalau dia tubuhnya ada di Puku'afu sana, maka juga tubuhnya ada di sana. Tapi, saudara, disini kita bisa lihat bahwa memang mayat dari orang-orang ini ada di tempat-tempat beraneka ragam. Tapi mau mati di mana saja, semua akan dibangkitkan. Orang yang mati, mati wajar dikubur, di Namusain kah, di Kapadala kah, atau di mana saja, TKP mana saja. Kuburan-kuburan ini akan menyerahkan orang yang ada di dalamnya. Dalam Yohanes 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang berbuat baik akan keluar, bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi yang berbuat baik itu juga akan bangkit, yang berbuat jahat juga akan bangkit. Orang yang percaya akan bangkit, orang yang tidak percaya akan bangkit. Lalu saudara, dalam kisah 24 ayat 15, aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga bahwa aku akan ada kebangkitan. Semua orang yang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Orang-orang berdosa, orang-orang yang percaya, semua akan bangkit. Kuburan akan menyerahkan mereka untuk masuk dalam penghakiman itu. Bagaimana dengan orang-orang yang mati di laut? Saudara, dalam ayat 13 dikatakan, laut akan menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya. Saudara, laut akan menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya. Saudara, pikir, berapa banyak sudah orang di dalam sepanjang sejarah dunia ini, berapa banyak orang yang mati di dalam laut? Berapa banyak orang yang mati di dalam air? Saudara, seorang penafsir Kristen namanya Albert Barnes, dalam Barnes Notes. Dia mengatakan, dan laut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Semua yang telah dikubur dalam kedalaman lautan. Jumlah orang-orang ini secara keseluruhan akan besar. Jika kita mencakup semua yang disapu oleh air bah. Bayangkan, di air oleh air bah, berapa banyak yang mati? Itu semua akan bangkit, lalu dihakimi. Semua manusia yang binasa karena kecelakaan kapal atau kapal tenggelam. Semua yang pernah tenggelam di dalam laut, sepanjang mulai dari dunia ini ada, sampai dunia berakhir. Semua itu akan bangkit, lalu akan masuk penghakiman. Termasuk yang tenggelam di kapal Firi. Kemarin, tahun berapa tahun yang lalu, waktu pergi ke Rote, semua akan bangkit, lalu akan dihakimi. Kadang-kadang saya bingung, saudara ya. Orang yang mati di laut ini, kok akan dibangkitkan, tubuhnya dibangkitkan. Nah, mereka yang mati di laut tuh, bukan hanya mati biasa, saudara. Ada orang yang tenggelam, lalu ikan datang makan mereka. Misalnya, si Ah tenggelam, lalu dia dikeroyok oleh lima ikan. Lalu tubuhnya dihabisi oleh lima ikan. Sekarang, saudara, ikan-ikan itu yang satu masih di laut, yang lain sudah ditangkap. Begitu ditangkap oleh Pak Nelayan, Pak Nelayan potong bagi lima. Potong bagi lima, jual di pasar oleh bah. Lalu orang dari Kupang, bagi lima, lima keluarga datang. Lima keluarga datang, beli lima potong dari ikan itu. Lalu seluruh isi keluarga, masing-masing makan. Setelah makan, tubuhnya ikan itu sudah jadi tubuhnya orang. Nah, saudara, pada waktu Tuhan datang membangkitkan tubuh si Ah yang tenggelam di laut itu, bagaimana dia buat itu menjadi muncul kembali. Itu sukar sekali. Sukar bagi kita, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi orang-orang yang mati tenggelam di laut, semua akan bangkit, lalu akan dihakimi. Semua, lanjut dengan kata-kata Albert Barnes. Semua yang telah dibunuh dalam perang di laut, dan dikubur di laut. Semua yang pernah perang-perang di laut, dulu zaman angkatan laut, dan sebagainya, mati di laut, bangkit semua. Itu dihakimi. Semua yang disapu oleh banjir lautan yang meluapnya, lautan, tsunami-sunami, dan sebagainya, bangkit semua. Semua yang mati dengan damai di laut, seperti perlaut-perlaut. Laut-perlaut ada yang mati, kubur baik-baik di laut. Atau dalam pengajaran perdagangan, atau perbuatan baik. Jumlah keseluruhannya akan sangat besar. Satu jumlah yang begitu banyak, sehingga adalah benar untuk memperhatikan mereka secara khusus, dalam cerita tentang kebangkitan umum, dan penghakiman terakhir. Orang yang mati di laut itu begitu banyak. Tapi satu hari, Tuhan akan bangkitkan semuanya, untuk masuk ke dalam pengadilan akhir zaman. Lalu saudara, dalam ayat 13B dikatakan, maut akan menyerahkan orang-orang yang ada di dalamnya. Juga di dalam ayat 13, bedan maut dan kerajaan maut. Itu bahasa Yunanianya, hades. Akan menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya. Ini mulai bicara secara umum. Bicara secara umum ini adalah, semua keadaan kematian. Dunia orang mati akan menyerahkan semua yang mati. Jadi saudara, yang hidup, yang mati, semua akan bangkit. Yang mati akan bangkit, masuk ke dalam pengadilan yang terakhir. Tidak ada satu orang yang bisa lolos dan bisa sembunyi. Kenapa saudara, langit tidak ada lagi. Bumi tidak ada lagi. Laut tidak ada lagi. Sembunyi di mana? Yang akan dihakimi, orang percaya dihakimi. Dan orang tidak percaya pun akan dihakimi. Semua kita akan menghadap fakta pengadilan Kristus. Nah saudara-saudara, waktu kita tidak cukup untuk membahas tentang dasar dari penghakiman dan bagaimana-bagaimana selanjutnya. Tapi saudara, biarlah dengan waktu yang singkat ini, saya mau akhiri ini dengan berkata, melihat apa yang sudah saya jelaskan, itu berarti bahwa saudara tidak mungkin lolos dari penghakiman akhir zaman. Satu hari, hari ini saudara mungkin bisa lolos. Berbuat salah, berbuat pelanggaran, saudara bisa lolos dari pengadilan dunia ini. Tapi satu hari saudara akan berhadapan dengan taktap putih yang besar. Dan Yesus Kristus, Juru Selamat itu, ada di atas itu. Tapi bukan lagi Juru Selamat. Dia sebagai hakim, menghakimi semua orang yang hidup dan mati, tidak ada satupun yang lolos. Sekarang saudara, kalau saudara berhadapan dengan taktap putih yang besar, di mana Kristus ada di atasnya, apakah jawabmu kalau dia menghakimi saudara? Saudara, saya mau singkat saja adalah bahwa, semua orang yang tidak punya iman sungguh-sungguh kepada dia, semua orang yang punya iman, tapi iman Kristen kata-kata saja, hari itu saudara akan celaka, hari itu saudara akan gemetalan di hadapannya, tidak bisa lari, tidak bisa sembunyi, tidak bisa lolos. Tidak harus berhadapan dengan dia. Hari ini, ada banyak orang mengolok-olok Kristus. Hari ini ada banyak orang menghina-hina Kristus. Hari ini, kalau kita bicara Yesus kepada orang-orang tertentu, mereka mengolok-olok dan sebagainya. Bahkan mereka membakar gereja dan sebagainya. Menghina Kristus dan sebagainya. Saat itu saudara, mereka mau menangis darah pun tidak bisa lagi. Mereka berhadapan dengan Kristus di taktap putih yang besar. Tapi berbahagialah setiap orang yang percaya kepada dia sekarang ini. Sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Pada saat itu, saudara pun akan dihakimi. Tapi saudara, semua dosa saudara yang sudah dibayar oleh Kristus, membuat penghakiman itu hanya akan membawa pahala bagi saudara. Hanya membawa upah bagi saudara. Tapi tidak membawa satu penghukuman pun bagi saudara. Dalam Roma 8 ayat 1, demikian sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Demikian sekarang, sekarang ini bicara tentang di dunia ini. Berarti orang yang percaya Yesus, di dunia ini tidak bisa mendapatkan penghukuman. Kenapa? Seluruh dosanya sudah dibayar oleh Kristus. Tapi di dalam lebih-lebih lagi, di dalam pengadilan akhir jaman, yang bayar dosa mereka adalah Kristus. Tapi yang menjadi hakim di akhir jaman adalah Kristus juga. Itu berarti sudah memastikan, orang percaya akan lolos dari penghakiman. Dia akan dihakimi, tapi dia tidak akan dihukum. Bahkan dia akan diberikan pahala, seperti dalam Matis Pasal 25. Tapi setiap orang yang tidak percaya, celakalah saudara pada hari yang mengerikan dan naas itu. Karena itu saudara, selagi masih ada kesempatan sekarang, percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan puas dengan kekristianan saudara. Jangan puas karena saudara-saudara saya sudah Kristian. Sejak kapan saudara Kristian? Saya sudah Kristian sejak lahir. Tidak ada orang yang Kristen sejak lahir. Semua orang lahir sebagai anak setan. Semua orang lahir sebagai orang kafir. Kapan dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru dia jadi Kristen. Titik itu ada dalam diri saudara atau tidak. Kalau tidak ada saudara orang kafir, biarpun saudara sudah dibaptis, biarpun saudara sudah ditabis sini, biarpun saudara majelis, biarpun saudara pendeta, tapi kalau saudara tidak pernah punya titik itu, saudara orang Kristen KTP, saudara orang kafir. Biar dia majelis-majelis kafir. Biar dia pendeta, dia pendeta kafir. Biar dia orang punya kedudukan apapun dalam agama, dia kafir. Tapi begitu dia percaya Yesus, baru dia berubah menjadi anak Allah, menjadi orang Kristen yang sejati. Karena itu, siapkah saudara, kalau saudara, kalau Tuhan Yesus datang tiba-tiba, dan semua kita diperadabkan pada tahta peringan Kristus. Siapkah saudara.